Assalamualaikum Sobat Keno, welcome back to Kinsword Channel di episode Jalan-Jalan. Kali ini Keno mau jalan-jalan ke Leni Ravilla yang terletak di Cijuruk Bogor nih guys. Ayo kita belajar, bernyanyi, bernyanyi bersama, kita bergembira bersama di Cijuruk Bogor. Jika dari Jakarta, Leni Ravilla dan Resto ini bisa ditempuh melalui tol Jakorawi dan diteruskan ke tol Bucimi ya guys. Dan nanti kita exit di Caringin. Exit ke bang tol, ada lampu merah, kita belok kanan. Lurus aja sedikit, setelah itu kita belok kanan di pertigaan ini ya guys. Dibutuhkan kurang lebih waktu 20 menit untuk sampai di lokasi Leni Ravilla and Resto. Nah, jalannya cukup lebar nih guys, dan cukup mulus kok, bisa dilalui dua mobil ya. Jadi aman guys kalau mau kesini. Nah, jika kamu nanti ketemu papan petunjuk Leni Ravilla, kamu belok kanan aja ya guys. Terus aja ikutin jalan. Agak sedikit mengecil di sini. Jalannya namun tidak usah khawatir ya, masih aman dilalui kok. Nah, kita sudah sampai nih guys, di Leni Ravilla and Resto-nya. Yuk, kita masuk dan parkir dulu ya. Parkirannya cukup luas nih guys, jadi kamu tidak usah khawatir tidak kebagian parkir. Dan aman juga, ada posat PAM 24 jam di depan yang berjaga. Yuk yuk, kita masuk ya ke lokasi villanya. PAM 24 jam di depan yang berjaga. Nah, ini dia pintu masuknya guys. Di sini kita bisa lihat sebelah kanan pintu masuknya, dan ada resepsionis yang sudah menyambut kita. Nah, ini area lobby-nya ya guys. Leni Ravilla and Resto merupakan villa dan resort dengan fasilitas sekelas hotel bintang 4. Di sini ada beberapa terdapat villa. Villa Leni Ravilla terletak di kaki Gunung Salak Bogor. Dan lokasi villa ini berada di perbukitan yang menawarkan pesona hambaran Gunung Salak dan suasana lingkungan hijau yang sejuk dan tenang. Leni Ravilla and Resto ini merupakan villa dengan nuansa alam pegunungan yang cocok untuk kalian kalau ingin menikmati suasana pegunungan yang sejuk jauh dari perkotaan. Villa ini memiliki pemandangan lembah Gunung Salak yang indah loh dari balkonnya. Oke guys, kita masuk ke villanya yuk! Kita di Villa Layana 3. Nah, ini dia pintu masuk villanya guys. Ini pintu utamanya, tapi ada juga akses pintu samping ke balkon ya guys. Nah, di villa ini terdapat dua lantai dan tiga kamar. Kamar pertama di bawah dekat dengan dapur. Dan ada toilet juga di sini di lantai satu. Kemudian ada ruang santai keluarga untuk acara kumpul-kumpul bersama. Dan juga ada tersedia meja makan. Dapur di sini disediakan dispenser, kompor, peralatan masak, dan piring gelasnya. Jadi, kamu yang mau masak-masak di sini, gak usah khawatir ya, sudah tersedia. Nah, villa Lenira ini bersih dan pelayanannya oke loh guys. Terdapat juga area balkon di bawah ya guys, samping ruang santai keluarga. Di sini kamu bisa nikmatin sambil ngopi-ngopi atau teh dekat dengan Resto Leniranya. Oke, sekarang kita ke lantai 2-nya ya. Di lantai 2 ini terdapat dua kamar dengan satu toilet yang bisa dipakai bersama ya. Untuk kamar kedua ini bentuknya bang bed nih guys. Jadi, bisa buat anak-anak juga di sini. Lengkap dengan handuk yang sudah disiapkan. Nah, kalau ini kamar mandi lantai 2-nya ya. Ada water heater dan showernya. Oke, sekarang kita ke kamar ketiga ya. Di kamar ketiga tipenya twin bed nih guys. Sudah dilengkapi juga dengan handuk dan drawer. Nah, yang asik di kamar ketiga ini view-nya itu loh. Langsung pemandangan ke gunung dan sawah. Masya Allah indah banget ya guys. Nah, di lantai 2 ini terdapat balkon yang langsung bisa lihat pemandangan ke arah sawah dan gunung. Pagi-pagi enak banget nih sambil ngeteh di sini sambil nikmatin sejuknya udara. Menginap di Villa Lenira, kita sudah dapat sarapan, cemilan sore, dan makan malam ya guys. Nanti kamu bisa pilih menunya. Nah, kalau untuk menu makan malam, kita pilih shabu. Dan untuk grillnya, kita ada tambahan lagi ya guys. Nah, kalau untuk menu sarapan, kita pilih paket nasi kuning. Rasanya enak banget loh. Nah, untuk fasilitas di sini terdapat kolam renang yang cukup lumayan loh guys. Tidak besar, tapi juga gak terlalu kecil sih. Tapi view-nya itu loh. Hmm, Masya Allah indah sekali. Berenang bisa sambil lihat pemandangan sawah dan gunung. Di samping kolam renangnya ada toilet dan kamar bilas ya. Jadi ini untuk khusus yang menginap di Lenira Villa. Fasilitas lainnya di sini juga ada resto. Ini cukup luas dan asri banget. Kamu bisa pesan makanan di sini juga kalau mau makan di Villa ya. Kemudian ada juga nih ruang aula teman-teman. Untuk kamu yang mau ada acara kantor atau acara keluarga besar, tersedia ruangan aula khusus ini ya guys. Fasilitas basket juga ada. Badminton juga tersedia di sini. Buat kamu yang mau olahraga, cukup lengkap kan guys. Nah, yang spesialnya di sini guys, yaitu view-nya yang top banget. Buat kamu yang suka view gunung dan sawah, cocok banget nih di sini. Pagi-pagi kita bisa jalan menyusuri sawah sambil duduk di pendopo. Bye! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati